Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di Padanggurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang farisi dan orang saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang, dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Halak penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu, akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes, untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggetapkan seluruh ganda Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati, turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, Kepadanyalah aku berkenan. Terima kasih telah menonton!